Aku sekarang di Malang di Jakarta, aku pindah-pindah Masih aku mau mandir-mandir lah Nanti aku bakal tinggal di Jakarta lagi Pasti aku balik di Jakarta Dori mungkin dianggap durhaka sendiri Lu yang ngerti ini gimana? Buat orang yang bilang aku durhaka Kalian gak ngerasain punya ayah kayak aku Dan kalau aku durhaka Bagian mananya juga Bagian mana yang bilang aku durhaka Ada gak? Aku buka aib dia, aku gak ada buka aib Ini Kalian tuh gak tau aku bilangin apa aja ya Semua hal yang aku omongin sekarang Itu baru secuil dari fakta Itu baru semuanya Aku baru buka secuil aja kalian udah bilang aku durhaka Tunggu aku buka semuanya Kalian bakal tau lagi semuanya Banyak hal yang dia omongin ke aku Dia omongin ke keluarga aku tentang aku Sedangkan aku gak ada salah apapun Kalian mau mikir aku durhaka gak apa-apa Karena emang gak ada yang namanya ayah durhaka sama anak kan Adanya ayah jahat sama anak Kalian mau bilang aku durhaka ngomongin gini gak apa-apa Terserah Mungkin kalian gak ngerasain apa yang aku rasain Karena semuanya aku ngomongin fakta Kalau aku ngejelek-jelekin dia tanpa sebuah fakta Mungkin aku durhaka Semuanya fakta Dan ini fakta yang harus aku keluarin biar dia malu Karena aku gak mau malu sendirian Aku malu kok dengan kelakuannya dia Ini kan fakta yang masih masih belum dibuka semua Karena ada sesuatu atau gimana Karena ada sesuatu Dan ini gak bisa aku buka semua Karena emang harus step by step Bahkan aku buka ini aja Butuh waktu 2 tahun buat aku keluarin ini Aku bakal tetep keluarin semuanya Pasti dalam waktu dekat ini Baim aku sekarang tinggal di mana Lepi jangan ditukup Lepi Jangan ditukup Lepi Baim dulu kan sempet Mondok ya di Malang ya Santren ya Solo Aku di Solo 2 tahun Di Malang 2 tahun Baim Itu keinginan Baim sendiri untuk Mondok? Gak itu atas Pesahan Tapi kayak yaudahlah Itu udah lama lah Itu gak ada masalah sama Mondok juga Tapi kalau gak sih faktor ayah melakukan hal ini Karena apa? Karena emang gila Ada pengaruh orang lain gak sih Kalau misalnya emang ada orang lain yang mau pengaruhi Emang pantas ya seorang ayah kayak gini Pantes gak? Kalau emang ada yang mengaruhi Emang bisa Kalian mungkin ada disini Disini ada yang orang tua gak? Ada kan? Beberapa? Banyak Ya Mungkin buat kalian deh Misalnya kalian dipengaruhi sama orang Bisa emang kalian Ya bisa kan? Sebagai seorang ayah disuruh meninggalkan anaknya kayak gitu Aku sekarang sekolah Aku ngulang ya Karena tadi aku pesantren 4 tahun Jadi aku otomatis aku sekolah harus ngulang Dari tahun pertama Sekarang aku tahun terakhir sekolah Dan aku sekolah atas perintah siapa? Ayahku Dan siapa yang lari? Siapa yang gak bayar semuanya? Siapa yang lari dari tanggung jawabnya? Dia sendiri Untuk di blok sendiri itu hanya Mbak Im sendiri atau ada? Semua Dia lari dari semuanya Berarti dia di Australia itu ayah sendiri atau ada orang lain sih? Aku kurang tahu itu detailnya gimana Cuman yang jelas mungkin ada kena temennya dia disana atau gimana Aku gak tahu ya Yang jelas dia di Australia aku tahu dia kerja Tapi aku gak tahu dia buat siapa Karena aku gak ada yang terima duitnya dan gak ada yang terima komunikasi dari dia sama sekarang Ini kan bisa dibilangkan adik-adik kamu dari Apa namanya? Dari Ibu sambung Sempat juga gak dinafahin juga oleh ayah Gimana nih? Kamu udah gak berkomunikasi juga gak sih? Jadi setelah podcast kemarin keluar Yang viral kemarin Ayahku ngehubungin ibu sambungku sama adik-adikku Dan dia akhirnya ngerang berduit Walaupun kurang Banget kurang banget tapi At least ada etikat baiknya Tapi kenapa harus kayak gini dulu? Dan mungkin dalam waktu dekat dia ngehubungin aku Aku gak tahu kan? Kan we never know ya dia kayak gimana Tapi tetap aja Selama dia gak ngeluhubungin aku Selama gak ada bentuk pertanggung jawaban dia ke aku Aku bakal dati buka mulut Kenapa tadi? Pemutuin dari ayah terakhir apa ya? 200 ribu transfer Itu tahun berapa ya? April 2022 Bisnis-bisnis sekarang omongnya dari mana ya? Ntar lu Ntar lu Ini waktu itu aku lagi butuh duit aja sih aku nelfon Ini April 10 April 2022 Oke Aku tadi kecil sendiri emang ayah gak nafkahin atau seperti apa sih? Ayah terakhir nelfon aku Setelah cerai sebenarnya Setelah cerai soal mama itu Lima bulan setelah itu dia berhenti Lima bulan itu dia nafkahin terus Terus dia sempat berhenti Terus nafkahin lagi Terus enak pala jidatnya dia diatur Kalo berapa kali itu? 2000 Itu belasan itu udah masalah lewat lah Terlama udah selesai Bentuk etiket baik terkecil mungkin menurut Mbak Im Gak aja sama sekali Yang Mbak Im harapkan Yang aku harapin At least cicil aja duit sekolah kok Gak mungkin dong aku bayar semuanya Makanya kalo at least dia udah ngehubungin aku Bukan aku gak mau dia Nelfon orang, transfer ke orang Terus orang yang nyampein ke aku Nah aku gak bakal mau itu Aku mau dia sendiri yang nelfon aku Dia sendiri yang ngehubungin aku Dia sendiri yang transfer aku At least kalo emang dia belum bisa bayar semuanya Cicil aja dulu Emang apa salahnya cicil Gak apa-apa kan cicil Tapi kau sempat ngerasa di eksploitasi gak sih Pas dulu mungkin syuting-syuting Tapi kamu gak ngerasain sendiri Dulu mungkin enggak Karena dulu masih ya kebutuhan gue terpenuhi Mungkin sejak SMP tuh ngerasa kayak Kok kurang ya? Karena aku kerja dari kecil gitu Udah mulai ngerasa ada yang janggal sih waktu itu Tapi sempat depresi juga atau tertekan gitu gak sih Atas masalahnya gitu Sempat Awal-awal dari dua-dua tuh aku tertekan banget aku jatuh banget Sampai akhirnya aku bangun sendiri Atas support dari orangtuaku Atas support dari mama dan abangku Sempat psikiater? Masih aku tahun terakhir kelas 3 SMA sekarang Untuk dananya sendiri biaya dari kantong pribadi? Dari kantong pribadi Semua Dulu kan banyak artis yang bareng ku tinggal mbak Im Nah sekarang banyak hubung gak sih pengen bantu mbak Im? Ada gak dong Bukan tanggung jawab mereka dong Itu Support Membantu Itu Apa namanya Ya mungkin Itu urusan Itu urusanku Itu bukan tanggung jawab mereka Kalau mereka mau bantu Ya aku gak bisa terima dong Karena itu tanggung jawab dari orangtu aku Jadi buat kalian yang udah care sama aku Aku terima kasih Makasih buat semuanya Tapi Berarti udah ada yang menghubungi mbak Im untuk membantuin Enggak belum Tapi mbak Im pernah berpengkar hebat gak sama Aku gak pernah Jujur aku gak pernah Komunikasi terakhir apa? Komunikasi terakhir itu ya Aku gak tau apa-apa Pulang sekolah udah diblokir Terakhir aku sempet nelfon itu lebaran Sekedar minalai zin ya Terus minalai zin Ngobrol-ngobrol dikit Terus aku nanya Kayak Awalnya normal-normal aja Ketika aku nanya Udah kok gini Aku mulai membahas Kenapa aku diblokir dan lain-lain Terus kayak Eh dengar aku mau pergi Mati Terus aku diblokir Setelah itu Blokir lagi Kan waktu itu pas lebaran itu Dia kan ada dua nomor kan Aku nelfon nomor satunya Sekarang udah diblokir dua-duanya Hebat Rumah dimana sendiri? Khususnya udah dijual apa? Enggak rumah itu punya aku sama abangku Itu masih over tangan Nanti pengen mau jual sih Berarti aku pernah ketemu lagi setelah Adanya Aku sempet ketemu itu korban 2023 Korban 2023 Itu aku sempet Dia sempet dateng Nyamperin aku Dibuncitkan aku itu korban Dia dateng Cuma Salah bosku Dikasih daging Ada yang disampaikan? Enggak ada Biasa Ini kan banyak media Akhirnya yang Banyak media akhirnya yang tertarik dengan berita Mbak Im ini Dan untuk ikut menyebarkan Supaya apa yang Mbak Im harapkan bisa sampai juga ke Abah Apa sih yang Mbak Im mau sampaikan nih sekarang? Yang aku mau sampaikan itu aku cuma berharap Semoga ada etikat baik dari Abah Abah bisa menghubungin Aim Bisa jelasin ke Aim Kalau alesannya masuk akal ini pasti bakal terima dan yang bisa maafin Atas Asal ada tanggung jawabnya Karena aku pesantren pertama ya Terus waktu itu sempet juga selesai aku keluar pesantren Aku pernah bilang aku gak pengen masuk ke entertainment Dan jujur aku nyesel banget disitu Karena jujur aku masih pengen masuk ke entertainment Bukan paksaan dari Abah Karena pesantren Tapi alesan robang malang dijual sendiri emang untuk kebutuhan sendiri Nantinya Pengen aja aku pengen rumah di batu Oke Ya udah Siap Terima kasih